Dibuli netizen karena bela Anis, Musni Umar ikhlas, konsekuensi perjuangan melakukan perubahan. Sosiolog, Musni Umar menjadi bulan-bulanan netizen di media sosial. Dirinya dibuli dengan kata-kata kasar dalam setiap postingannya, jika dirinya mengunggah status bernada positif soal Anis Baswedan. Mantan rektor Universitas Ibnu Chaldun itu dicaci maki oleh netizen. Atas hal tersebut, Musni Umar kini mengaku sudah ikhlas. Dibuli, penghinaan hingga fitnah yang ditujukan kepada dirinya dinilai sebagai bentuk perjuangan dalam mendukung Anis Baswedan dalam Pilpres 2024. Saya jadikan kesalahan sebagai pelajaran agar tidak mengulangi kesalahan serupa, tulis Musni Umar lewat status twitternya Musni Umar pada Kamis, 24 Agustus 2023, malam. Dibuli, dihina, di fitnah merupakan konsekuensi dari perjuangan melakukan perubahan, ujarnya. Sebelumnya, Musni Umar pernah mengaku kapok sudah menyebar luaskan berita dan foto hoak soal Anis Baswedan yang tawaf bersama Raja Arab Saudi ke-7, Salman bin Abdulaziz Al Saud atau Raja Salman di Mekah pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikannya lewat status twitternya Musni Umar pada Kamis, 24 Agustus 2023. Dalam status curhatannya berjudul, Belajar dari Kesalahan, Tidak Ulangi Cuitan Sebar Hoaks, Musni Umar mengakuinya hobinya sejak dulu adalah membaca dan menulis.